di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kerja dari wiper ketika kita aktifkan intermittent atau interval dan juga bagaimana cara kerja dari pengaktifan washel kalau kita lihat di suite kombinasi yang sebelah kanan ini adalah bagian yang wiper terdiri dari 4 switch 1, 2, 3, 4 ini adalah posisi off kemudian ini adalah posisi intermittent atau interval int kemudian yang ini adalah low kecepatan rendah dan ini adalah kecepatan tinggi high nah yang dimasukkan dengan intermittent atau interval itu adalah motor wiper itu berputar satu kali kemudian berhenti ke beberapa saat kemudian berputar lagi satu kali kemudian berhenti beberapa saat kemudian terus gitu jadi berputar satu kali kemudian berhenti atau delay kemudian berputar gitu jadi kita bisa lihat di sini ketika kita klik intermittent berhenti dulu dan putar lagi berhenti kalau kita offkan berhenti di posisi awal karena adanya template itu adalah posisi intermittent atau interval nah sekarang bagaimana cara kerja washer washer atau penyemprot kaca itu ketika kita aktifkan dia menyemprotkan air ke kaca dan setelah menyemprotkan air dia akan berputar satu kali jadi di mobil itu kalau kita semprotkan air dari washer setelah kita semprotkan itu akan dibasuh oleh wiper blade satu kali kita lihat kita lihat washer itu cara mengonkannya adalah kita ungkit tuas ini ke atas ini adalah pompa washernya kita aktifkan dia akan membasuh satu kali nah pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja intermittent kenapa dia bisa berhenti beberapa saat setelah berputar satu putaran kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari wiper cara kerja dari washer kenapa ketika kita aktifkan dia juga ikut memutar ini oke ini akan saya bongkar dulu kemudian kita bahas cara kerjanya secara detail ini adalah skemanya skema dari rangkaian weeper mobil susuki katana ini adalah baterai ag atau baterai kemudian ini segreng utama ini adalah segreng yang ada di box kemudian ini adalah motor washer yang ini motor washer kemudian ini ini ada di kotakannya dalam satu kotak ini yang dikasih garis putus-putus ini adalah satu komponen ini adalah sweet kombinasi berarti ini menggambarkan sweet kombinasi ini terutama bagian yang kiri yang untuk wiper nah untuk rangkaian intermittent itu tidak hanya sweet tidak hanya sweet tidak hanya ini of intermittent low height tetapi juga ada rangkaian relay nah inilah yang nanti menyebabkan kita bisa mengaktifkan interval atau intermittent nah ini posisinya ada di belakang sini ada rangkaian elektroniknya itu adalah komponen yang dikotakin ini kemudian ini dan ini adalah dalam satu komponen ini adalah motor wiper dan ini adalah motornya ini adalah template-nya nah jadi rangkaian interval atau intermittent itu komponen yang menyebabkannya adalah ini tadi dari relay dan dan komponen elektronik elektronik lainnya untuk yang rangkaian low dan high itu seperti biasa seperti video sebelumnya tidak ada perubahan misalkan ketika kita sekelahnya kita klik ke low kita klik ke low ini kita lihat kealiran arusnya dari baterai ke sini ke sini low ke sini dapat berhasil yang positif kemudian ini dapat negatif maka dia akan berputar kecepatan lambat kalau kita klik yang high berarti sama ini tetapi dia mengarahkan arus itu ke berhasil yang kecepatan tinggi yang di samping ini negatif maka dia kecepatan tinggi nah kalau intermittent apa yang terjadi kalau intermittent itu dia memakainya low kita lihat dia memakainya yang low yang kecepatan low kemudian dia melewati rangkaian relay dulu nah relaynya ada di mana relaynya ada di sini juga nah ini bisa kita cek kerja relaynya itu berbunyi ya nanti bunyi klik gitu jadi ketika tidak jadi relay itu kan terdiri dari kumparan dan juga kontak atau sweep kalau kumparan ini kita kasih arus listrik artinya ini kita kasih positif ini kita kasih negatif maka dia akan bergerak klik gitu jadi awalnya kalau tidak ada arus yang nyambung adalah ini ini dengan ini kalau kumparan ini dikasih arus maka yang nyambung adalah ini karena dia akan bergesen ketarik klik gitu nah ini kalau kita lihat di intermittent itu ada ada dua suite yang pertama adalah suite yang mengarahkan ke speed low dan yang kedua itu adalah menyambungkan rangkaian relay ke negatif jadi untuk ngecek relay bekerja atau tidak kita bisa sambungkan kita runut di sini ini positif 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 kumparannya atau lilitan relaynya itu karena kabelnya kuning kemudian negatifnya hitam maka ini akan aktif atau teralir arus jadi ketika kabel kuning kita kasih positif baterai yang black kita kasih negatif baterai kemudian kita klik switchnya ke intermittent maka akan menghubungkan rangkaian relay ke negatif sehingga relay itu akan teraliri arus listrik kemudian dia akan berbunyi klik gitu nah ketika ini kita lepas lagi dia akan kembali klik gitu kita akan buktikan kita akan buktikan sebelumnya kenapa bisa seperti itu nah itu disebabkan karena adanya dua dua transistor yaitu tipenya adalah NPN negatif, positif, negatif ini juga sama negatif, positif, negatif NPN nah cara kerja dari transistor itu dalam hal ini digunakan sebagai switch jadi transistor ini itu kalau kita kasih ini kita kasih positif ini kita kasih negatif maka dia akan terhubung jadi arus bisa mengalir ke sini jadi kalau ini kita kasih positif ini kita kasih negatif maka arus akan mengalir ke sini sehingga mengaktifkan relay kalau kita cabut positifnya berarti dia off dia akan kembali ke poise semula dari pengertian itu kalau yellow kita kasih positif dia akan ke sini dia akan ke sini dia tidak tembus ke sini karena yang ini belum dapat positif yang transistor yang kedua belum dapat positif sehingga dia terputus jadi arus itu akan ke sini ketika ke sini berarti kan dia kena positif dia akan aktif sehingga arus bisa mengalir jadi dia akan mengalir ke sini ulang lagi ketika yellow kita kasih positif ini kita kasih negatif dan speednya itu kondisi tertutup maka arus akan mengalir ke sini pas start berarti dia open sehingga arus bisa mengalir ke sini kita akan buktikan kabelnya adalah kuning dan hitam jadi kuning kita kasih ini yang kuning kasih positif baterai kemudian yang kemudian yang black dapat negatif baterai black itu yang ini ini black ini ini positif ini masih off masih terbuka gini berarti kalau pengen tertutup kita pindahkan ke intermittent lihat, dengar suaranya saya ganti kabel yang gede ini saya ganti kabel yang gede terima kasih sama kabel hitam dapat negatif kabel kuning ini dapat positif dengar suaranya teman-teman nah suara yang keras itu adalah posisi kembali jadi ketika dia kembali ke sini itu posisi posisi relay itu kembali ke semula itu suaranya lebih keras dibandingkan ketika dia aktif ini saya kasih di intermittent tidak ada suaranya teman-teman ya tapi kalau saya kembalikan saya kembalikan lagi ke off dia akan terdengar suara click berarti dia off relaynya off mulai lagi begitu juga kalau kita kasih ke low load dia juga akan off ini aktif berarti relaynya aktif ini tidak aktif aktif tidak aktif ini aktif di offkan juga tidak aktif lagi nah itu adalah cara mengecek relay dari rangkaian atau sirkuit dari intermittent jadi kita bisa meng-onkan relay itu ketika yang speed intermittent itu kita onkan jadi cara menghidupkan atau mengaktifkan relay itu adalah kita meng-onkan yang speed intermittent seperti tadi ya ini jadi cara menghidupkan relay itu kita klik di intermittent ini maka relay akan aktif akan pindah ke sini switchnya klik gitu nah bagaimana kita mengembalikan switchnya ini atau bagaimana kita meng-offkan relay nah cara meng-offkan relay sesuai dengan perjumpaan tadi adalah kita putuskan switch intermittentnya yaitu dengan cara kita pindah switchnya itu di off atau di low maupun high jadi untuk meng-offkan relay itu adalah kita pindah ke off maupun kita pindah ke low ataupun ke high itu adalah cara pertama jadi cara cara menghidupkan relay itu adalah kita onkan switch intermittent kemudian cara meng-offkan relay atau posisi seperti ini itu adalah ketika kita offkan intermittannya itu cara menonaktifkan mengaktifkan dan menonaktifkan relay tetapi dengan adanya rangkaian ini itu kita bisa meng-offkan relay itu kita tanpa harus meng-offkan intermittent jadi meskipun ini tertutup meskipun ini posisi intermittent gini artinya ini terhubung terhubung kemudian kan karena ini terhubung berarti ini dapat ground rangkaian relay dapat ground maka ini akan aktif ini akan on relaynya sehingga akan pindah ke sini klik gitu karena disini kan yang base-nya 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 transistor itu dapat positif dapat positif baterai maka akan ada harus meng-arisk ini sehingga ini akan aktif relaynya nah cara meng-offkannya itu selain kita meng-offkan intermittent itu juga ada cara yang kedua jadi meskipun ini tertutup ini 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 aktif relaynya aktif itu kita bisa menonaktifkan relay itu tanpa harus meng-offkan ini caranya adalah kita memberikan positif baterai ke transistor yang kedua kenapa seperti itu kenapa kalau kita berikan ini positif baterai ini menjadi off lagi meskipun ini tertutup kita lihat ketika ini kita berikan positif baterai ini kita ini kan NPN juga transistor NPN ketika ini dapat positif sedangkan ini dapat negatif karena ini tertutup ini positif ini negatif maka arus bisa mengalir ke sini kita lihat ini itu dapat positif baterai positif baterai berarti arus bisa mengalir ke sini sedangkan ini itu adalah base nya dari transistor sebelah kiri ini apa akibatnya akibatnya kaki yang base ini itu langsung terhubung ke negatif nah apa akibatnya ketika ini negatif ini dapat negatif akibatnya transistor yang ini itu tidak aktif artinya tidak ada arus yang mengalir ini tertutup jadi arus tidak bisa mengalir ke sini nah sesuai dengan prinsip kerja transistor transistor NPN ini itu berfungsi sebagai switch kalau ini kita kasih positif maka arus bisa mengalir ke sini begitu juga dengan ini ketika ini kita kasih positif dia akan bisa mengalir arus ke sini nah sebaliknya kalau ini kita berikan negatif maka arus tidak bisa mengalir ke sini artinya dia tertutup ini juga sama kalau ini kita berikan negatif itu arus akan tertutup tidak bisa mengalir itu teori nya nah sebenarnya teori yang lebih pas lagi adalah transistor ini akan terbuka artinya arus bisa mengalir dari atas ke bawah ini ketika beda potensial antara kaki base dengan yang sebelah sini itu adalah lebih dari 0,65 volt jadi kalau beda potensial antara kaki ini dengan negatifnya ini itu beda potensialnya lebih dari 0,65 volt maka arus bisa mengalir dari sini ke sini nah kalau beda potensial antara base nya ini dengan kaki ini itu kurang dari 0,65 volt misalkan 0 volt ataupun minus maka arus tidak bisa mengalir dari sini ke sini ini juga berlaku demikian nah dari pengertian itu seperti yang saya katakan tadi ketika ini dapat negatif ini ini juga dapat negatif berarti beda potensialnya 0 karena ini negatif ini negatif berarti 0 nah ketika 0 maka arus tidak bisa mengalir ke sini ketika arus tidak bisa mengalir berarti coil tidak aktif artinya dia kembali ke posisi small atau off nah jadi kesimpulannya ringkasannya kita bisa menghidupkan relay itu dengan cara kita mengonkan suite intermittent nah ini bisa aktif relay nya kemudian cara menonaktifkan relay atau meng-off relay itu di samping kita meng-off intermittent itu juga bisa terjadi ketika kita kita mengasih positif baterai ke sini kita ngasih positif baterai ke sini kemudian ini masih tertutup maka ini akan langsung dapat negatif karena ini kan dapat positif negatif berarti ini juga negatif maka beda potensial antara ini dengan ini 0 artinya ini akan tertutup harus tidak bisa mengalir ke sini sehingga relay itu akan non-aktif nah seperti itu ketika ini tertutup tertutup kemudian ini tidak dapat tidak dapat positif baterai tidak dapat apa-apa maka ini akan tertutup harus tidak bisa mengalir ke sini nah ketika harus tidak bisa mengalir ke sini maka positif baterai itu akan terhubung ke sini ini kan ke sini tetapi ini tidak ini terputus berarti ini dapat positif baterai ini dapat negatif artinya beda potensial antara kaki ini dengan ini itu lebih besar dari 0,65 volt berarti ini akan on lagi on lagi berarti dia akan tertutup lagi nah itulah cara mengaktifkan dan menonaktifkan relay sekarang kita mau pelajari apa pengaruh dari on-off relay terhadap kerja dari wiper atau kerja dari motor nah bayangkan sekarang intermittent kita on-kan jadi ini tertutup ini tertutup nah sesuai teori tadi ketika ini tertutup maka ini dapat negatif kemudian yang ini dapat positif dapat positif ini terputus maka ini adalah positif ini negatif maka arus bisa mengalir dari sini ke relay kemudian ke negatif artinya ini akan tertutup di sini akan aktif relay nah ketika ini tertutup jadi posisinya sudah di sini yang ini terhubung dengan yang ini maka yang terjadi adalah arus mengalir dari sini ke sini cabang 2 ini ke kanan ini ada dioda searah jadi ini tidak bisa mengalir ke sini stop di sini maka satu-satunya jalan adalah ke kiri ketika ke kiri ke sini tadi kan relay sudah aktif sehingga ini terhubung terhubung berarti ke sini ke sini ke switch intermittent ini kan tadi sudah kita offkan intermittent switch nya ke sini kemudian ke sini ke brush motor yang kecepatan rendah kemudian negatif nah akibatnya motor akan berputar dengan kecepatan lambat nah ini adalah posisinya awal seperti ini nah dia akan berputar ini template nya nah ketika dia berputar nah setelah berputar sedikit nanti ini kan posisi awalnya kan Pn0 terhubung dengan P1 Pn0 terhubung dengan P1 nah ketika dia berputar nanti akan sampai ketika P2 itu terhubung dengan Pn0 misalnya di sini sehingga P2 terhubung dengan Pn0 ketika P2 terhubung dengan Pn0 karena template nya ini karena ini kan sudah nempel di plastik sedangkan ini dengan ini terhubung ke plat nya semua dimana plat nya adalah konduktor maka P2 akan terhubung dengan Pn0 nah ketika P2 terhubung dengan Pn0 yang terjadi adalah kita runut dari sini positif baterai positif baterai kemudian ke sini P2 terhubung dengan Pn0 ke sini di sini ada dua cabang yaitu ke kanan dan ke bawah ke bawah tadi kan relay sudah sudah aktif artinya relay akan ke sini hubungannya akan berpindah ke sini klak gitu berarti ini terputus nah berarti satu-satunya jalan adalah satu-satunya jalan arusnya adalah ke sini ke sini ini ada dua cabang yang pertama adalah kapasitor yang kedua adalah dioda resistor dan sebagainya nah ketika kondisinya seperti ini dan kapasitor masih kosong maka arus itu akan mengalir ke sini semua tidak ada yang mengalir ke sini disini ada hambatan-hambatan sedangkan sini adalah kapasitor kosong nah kapasitor kosong itu kan seperti disotkan ya seperti disotkan sehingga arus itu hanya akan mengalir ke sini nah ketika arus itu mengalir ke sini berarti dia akan mengisi kapasitor dia akan mengisi kapasitor nah ini posisi P2 dan P0 ini akan terhubung atau kapasitor ini akan diisi oleh diisi oleh arus itu ketika P2 atau P0 terhubung artinya ketika ketika kembali ke titik awal sebelum kembali ke sini itu kapasitor akan terisi nah kemudian ketika sudah sampai di posisi awal ke sini ketika kembali ke posisi ini maka P2 tidak lagi terhubung dengan P0 artinya kapasitor itu sudah tidak diisi oleh arus nah karena kapasitor itu sudah tidak diisi oleh arus listrik maka tidak ada arus yang ke sini maka kapasitor itu akan mengeluarkan arus jadi kan kapasitor ketika kita kasih arus kan dia menyimpan arus ketika sudah tidak kita supply arus dia akan mengeluarkan arus nah dengan demikian ketika ini sudah terputus sedangkan tadi kan kapasitor itu diisi ketika ada hubungan antara P2 dan P0 nah ketika posisi itu kembali ke posisi awal gini maka kapasitor sudah tidak diisi arus sehingga dia akan mengeluarkan arus nah keluarnya kemana keluarnya adalah ada dua pilihan yaitu ke atas dan ke bawah ke atas tidak mungkin karena dia ada dioda sehingga satu-satunya jalan adalah ke bawah ke sini saya tidak tahu yang kapasitor yang lain ini buat apa ini biar urusannya orang elektro untuk menghitung berapa resistor-resitor yang digunakan dan kapasitor-kapasitor yang lain yang kita perhatikan adalah yang intinya ini nah ketika tadi kapasitor itu mengeluarkan arus ke sini berarti base-nya transistor yang kedua itu mendapatkan positif karena dari kapasitor ini dapat positif kapasitor ini dapat negatif ini kan masih terhubung nah dengan demikian beda potensial antara kaki base dengan kaki yang di sini itu lebih besar dari 0,65 volt akibatnya akibatnya ini akan ada arus ke sini karena ini tadi ini ada dapat positif kapasitor berarti dia akan ada arus ke sini ini akan terbuka nah karena ini terbuka berarti kaki base-nya transistor yang sebelah kiri itu akan terhubung dengan negatif sehingga dia akan off ketika dia off maka ini juga akan off karena ini tidak ada arus yang ke sini relay akan off nah relay ini akan off seberapa lama lamanya dia off itu adalah sama dengan lamanya kapasitor mengalirkan arus ke sini jadi selama kapasitor ini masih bisa mengalirkan arus ke sini dalam artian muatan atau arus dalam kapasitor itu belum habis maka ini akan off relay akan off nah apa yang terjadi ketika relay-nya ini off off itu artinya ke sini ya kembali ke sini sorry off-nya itu ke sini nah ketika relay-nya off maka kita lihat motor bergerak atau tidak berarti arus mengalir dari sini ini tidak bisa mengalirkan arus di sini tidak ada arus kemudian di sini di sini dia ada arus kemudian di sini dia terputus nah berarti ketika ini terputus tidak ada arus yang mengalir ke motor berarti dia motornya akan berhenti jadi ketika relay-nya ini off berarti motor berhenti selama kapasitor itu belum habis artinya dia bisa mengalirkan arus ke sini maka selama itu pula relay off posisi seperti ini dan selama itu pula motor akan berhenti setelah beberapa lama arus dalam kapasitor akan habis ini akan habis nah ketika kapasitor itu habis berarti ini sama ini itu akan sama ini akan habis berarti ini negatif ini negatif berarti ini akan off ketika off berarti ini dapat positif lagi dapat positif dari baterai nah dengan demikian arus akan mengalir ke sini dan relay akan on lagi ketika relay on lagi maka arus akan mengalir ke sini lagi sama maka arus akan mengalir ke motor lagi dan motor akan bergerak nah dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa jedanya atau dia delay nya antara satu putaran motor dengan putaran selanjutnya itu ditentukan oleh seberapa lama kapasitor itu mengeluarkan arus atau seberapa lama kapasitor itu discharge bahasanya jadi selama kapasitor itu mengeluarkan arus maka selama itu pula motor berhenti karena selama itu pula relay nya itu dalam posisi off seperti ini nah ketika muatan dalam kapasitor kapasitor ini dihabis berarti relay akan on lagi relay akan on arus akan mengalir ke sini lagi dan motor akan jalan lagi itu adalah teorinya sekarang kita perhatikan kita rangkai-rangkainya sekarang kita akan coba merangkai wiper dengan intermittent satu demi satu kita akan coba pertama-tama menghidupkan motor dengan low speed pada speednya ketika low speed itu yang terhubung adalah yang kuning dengan biru berarti kuning dapat baterai kemudian biru dapat beras yang low speed yaitu yang hijau kemudian negatif bodi motor kena negatif kita coba koning dapat beras di baterai kemudian yang yang biru yang biru terhubung 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 kemudian yang bodi motor terhubung negatif positif 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 saya klik ke yang low intermittent masih off masih belum aktif masuk belum masih belum bisa ke posisi semula kita bikin kembali ke posisi semula itu dengan cara mengaktifkan template mengaktifkan template jadi ketika posisinya tidak di posisi semula berarti yang kuning dengan yang strip putih yang kuning dengan hijau strip putih terhubung yang kuning kita kita kasih baterai kasih positif baterai kemudian yang strip putih itu kita kita sambungkan strip putih kita sambungkan ke suite suite yang off itu yang strip putih ketika offkan yang strip putih terhubung dengan yang yang hijau sehingga membuat kecepatannya lambat dan kembali ke posisi awal ini saya intermittent kan belum aktif intermittent kita bikin yang low kalau kita offkan kembali ke posisi semula ke off itu bisa pakai intermittent atau bisa pakai yang off ya ulang lagi kalau di off yang off juga kembali ke posisi semula sekarang kita tidak perlu pakai height karena yang intermittent itu hanya menggunakan yang low yang high tidak usah kita pasang kita merangkai yang intermittent sebagaimana di ini tadi di skema untuk intermittent kita kita ketika kita call intermittent nya on berarti rangkaan relay itu akan dapat negatif baterai negatif baterainya adalah kabel warna black posisi posisi intermittent dia belum jalan karena yang black yang negatif dari rangkaian relay itu belum dapat negatif yang black yang mana yang black adalah di sweat kombinasinya itu yang hitam ini kita sambungkan dengan negatif baterai ini hitam yang tengah ini kita sambungkan dengan negatif baterai sekarang kita nyalakan intermittent ini berarti relay off relay on relay off relay on relay off jadi ketika relay relay nya itu on dia berputar ketika relay nya off dia stop terus lamanya dia berhenti itu kapasitor dengan kapasitor ini kapasitor ngisi ini kapasitor discharge atau mengeluarkan arus nah arus habis dia berputar lagi sesuai teori tadi ya ini kapasitor mengalirkan arus habis baru dia jalan lagi nah sekarang ini terlihat ya suaranya jadi ketika nah ini berarti on e off relay off nah ketika bunyi lagi dia on ini off lagi sekarang kita menjaga yang washer off dulu ini pun kalau di ketika intermittent kita off kan dia bisa kembali kursi semula karena template jadi template sekarang kita bahas yang washer yang washer itu kabelnya adalah ini black blue tetapi kenyataannya yang disini itu adalah biru strip hitam di switch nya jadi ketika kita ongkit itu washer nya maka arus dari baterai menuju ke switch switch washer kemudian ini dari sini switch washer kemudian menuju ke motor washer kita sambung motor washer nya berarti yang black blue yang biru strip hitam kita sambung ke motor washer negative motor kita kasih ke negative baterai kita lihat belum penceng kemudian Ayo kita ganti kabelnya Ayo kita ganti kabelnya Nah yang ini Saya rangkaiannya masih bingung Jadi Ketika washernya itu Diaktifkan Dia selain mengaktifkan motor washer Dia juga mengaktifkan relaynya Jadi Saya masih bingung Ini rangkaian yang washernya Jadi ketika kita Onkan washer Dia selain menyalurkan Menyalurkan listrik ke motor washer Dia juga mengaktifkan Relaynya Saya rangkaiannya enggak tahu Cuma menurut pendapat saya Mungkin ya Mungkin sweet washer itu juga Menghubungkan negatifnya Mungkin ya Saya enggak tahu pastinya Sehingga ketika kita Onkan motor washer Dia juga mengonkan negatif relay Negatif relay on Berarti Relay juga on Maka Motor Wipar akan berputar juga Nah ketika sudah berputar Sebentar Putaran selanjutnya Itu Diteruskan oleh Gameplate Sampai ke posisi semula Itu menurut pendapat saya Saya enggak tahu Yang benar seperti apa Jadi ketika ini Saya ongkit Ini saya ongkit Relay Relay itu On Sehingga motor berputar Nah ketika Sudah berputar Meskipun ini kita Offkan Putaran selanjutnya Itu akan Diteruskan oleh Gameplate Sekarang Akan saya coba Saya pasang Di mobil Apakah sama seperti itu Kita lihat Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati